Intro jadi persis kancin nabi, kancin nabi itu anggar galu ke desa hari, kok ada duit saat dinner gak bisa tuh mau kamu laku, tetap kayak Aisyah ya kan udah bisa tuh, ngomong mahku yang ada duit jadi aku ngomong, akhirnya bilang gue melaku-melaku, akhirnya ya untuk nabi aku ngomong kayak niru nabi bagian itu kan ya raih kayak apa yang istri niru niru, nabi itu nabi tuh isinya enggak salah tapi nabi nggak berani nyimpen dinner itu wani niru saya nanti kalau niru sendiri nabi cincram nggak lalu cincram nabi tuh apal koran, ayo nak wani sering dibantu, anda ini kiyahi kok tidak cincram tapi aku apal koran, nabi tuh apal koran tapi apal koran yang ini umong voyo mige nak isa nah itu nggot rasul raja ngantok termasuk apal jura derma apal berarti nak wong rapal koran jura patianut kita pilih justi jura 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 ngegang jura 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 biasa wak akhirnya singkat cerita, Wes Alkornil dilakopi khairul kurun Wes Alkornil oleh Ibn Khayyan, karena saya mau jadi Ibn Fikban, jadi saya keyakinan kalau Ibn Khayyan saya tidak harus ketitik, saya harus ketitik itu seseorang yang tahu hadis tentang Fadolil Wes Alkornil Ibn Khayyan itu mengerti Fadolil Wes Alkornil, terus diboleh diboleh, tidak ketemu, berhari-hari, ketika ketemu sungai Dajlah, makanya saya tadi bilang betul dia pertama orang Yaman, tapi lama-lama hidup di Ibn Khayyan, di kawasan Irak berikutnya dia ketemu Ibn Khayyan itu di Dajlah, Dajlah itu sungai yang dimana Irak ini itu, mau kelan Binesitok, pas, berdiri wudhu, senangannya wudhu, senangannya wudhu, senangannya wudhu dia ini sedari wudhu, ya terus si Ibn Khayyan tadi tanya gini, entah Wes Alkornil, apakah kamu Wes Alkornil? terus jawabnya dia, apakah kamu Ibn Khayyan? iya dia, kok kamu tahu nama saya aja deh terus saya sudah tahu kalau kamu mau datang itu berarti itu bisa Atau Nitenang, maksudnya kalau palsu kan tidak Muka Shabbat kalau kawasan kan tidak Muka Shabbat ini sampai Muka Shabbat itu berarti asli Masyur itu kemudian saya ajak Salaman iya juga berhati-hati, nah aku berhati-hati kemudian saya ajak Salaman, dia menolak dia menolak, saya ajak nah, sebetulnya kalau seperti itu memang kita harus sepakat Salaman itu sunnah, saya harus sepakat, Salaman itu sunnah tapi ada orang tertentu yang Salaman itu sebaiknya jangan Masyur itu, Abdul bin Matru itu kalau di daerah, di cucuk itu tidak mau ketika dia ditanya, apakah ini haram? Tidak tapi kamu ingin jelatan di tabek, wafidnatan di maktut yang di daerah, di cucuk itu tidak yang di cucuk itu tidak sehingga ada ulama yang menghindari Salaman tapi ya kadang-kadang Salaman makanya orang itu mengajik misalnya seperti dia di buta, ada di santri di wilayah, di cucuk itu tidak tidak, 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 tidak saya tidak di cucuk itu, yang di cucuk itu tidak makanya ada ulama yang biasa saja tapi tetap kita mengatakan Salaman itu tidak selagi tidak melahirkan fit makanya tidak mengajik saya cuma mengajik Salaman khusus mah itu yang mengurang ilmu seperti itu Najimu lagi pirah di melewati Alton itu jenis orang yang tidak berpikir seperti Abdul bin jadi, orang terlalu terhutman itu yang tidak terhutman itu yang tidak terhutman itu masyur itu makanya setahu saya orang-orang alim itu ya biasa bahwa ini kadang Salaman tidak ada buatan Bapak kadang kalau Sandri itu Salaman tidak ada buatan karena sesuatu seperti ini itu tidak mengikat karena kalau mengikat nanti jenis itu ilmu terus, cucuk terus jenis itu dengan arah kuat ini catatan tidak mau, tajak Salaman beliau tidak mau terus ingin tanya saya beri ijazah jawabnya lu juga saya dia juga geman meninggal solat jamaah dia juga geman meninggal urusannya orang-orang pokoknya ada konsensusnya orang-orang padahal mereka tidak mengikatnya tapi tidak ada aku yang saya mengikatnya dia juga yang ada di dalam jamaah antal muslim lalu dia juga mengatakan saya juga mengatakan saya juga mengatakan saya juga mengatakan orang-orang terus mengatakan kelas kaya khusus saya bisa bayangkan saya berkata saya berkata saya berkata saya berkata saya berkata pemerintah Umar akhirnya ketemu saya berkata saya berkata suara kita ini meminta supaya kamu mengerjakan kita saya berkata saya berkata saya tidak berkata akhirnya Umar tidak mengerti seorang yang mengerti itu seorang yang mengerti itu walaupun tidak mengerti tidak mengerti itu tidak mengerti itu itu menjadi pepatah di dunia tasahur mengerti masyur banyak Umar yang masyur ternyata ada barokahnya masyur dulu ketika Mbak Bisri terkenal itu ada kialim di rembang namanya kialim dulu ketika Mbak Imam seorang yang terkenal ada Sibir itu mesti ada ada ulama masyur, ada ulama masyur dulu ketika Imam Shafi'i terkenal ada yang namanya Syedban al-Roi yang tidak terkenal, dulu itu biasa orang terkenal kerjasama dengan yang tidak sama-sama alim, tapi sama-sama alim itu wassal ternyata, sehingga dia tidak mungkin kena hisap jadi dua itu tidak mengerti dua itu tidak mengerti beras tidak ada beras dan kalau malam itu tidak ada orang yang beras jadi orang yang terkirsi salah itu berani orang yang beras tidak ada yang beras jadi orang yang ternyata terus darahnya seperti dia, yang dihubungi mereka akan kembali ada ilmu, saya dihubungi saya dihubungi, Rasulullah tidak menyenyai Rasulullah tidak mengedikan yang dihubungi, makanan yang dihubungi, tapi apa yang dihubungi itu yang dihubungi, itu yang dihubungi yang dihubungi, itu yang dihubungi ini saya akan menghubungi saya akan menghubungi santri, santri ngaji itu ada seorang soleh soleh, betul ya, soleh dan jialim tidak ada di budang saya dari budang saya, tidak ada beras satu pintang itu saya rasa khawatir, sebab itu melarang sudah setidaknya karena tadi ada syariatnya siapa saya melihat yang dihubungi, yang sama saya itu saya lakukan tapi maka saya melihat yang melarang saya melihat yang ini akan melihat saya sudah selesai, Anda tidak menghubungi saya sudah tersebut ini termasuk masyur, rahmat hija, salam ya olah inilah babak saya ketika ada orang mengajikan putih keimangan, ada asing ragu yang keimangan saya menanggir, terus digandeng, 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 gudang kalau ngisor, nganti atap, beras kok khawatir, kok kenteng apa? laku itu saya pinta setengah, raksasa penuh ya kan, krama itu bertahap tajamin, krengku saja karena kentengnya gak kerta bantu orang tapi itu ada alamat jadi ada harapan kalau nyatanya belum berumah-umah jadi ada trennya jadi semuanya itu bil ilmi Uwais Alkorni seperti itu ya ada ilmunya, dia takut dihisap karena ada orang kelabaran yang dia saat itu punya tapi yang kaya Abu Bakar umar, yang nyimper, ya ada alasan pilih-pilih di sana ngamal aku tidak ada barang dia tidak ada barang supaya dikasih rasu aku tidak ada barang aku tidak ada barang aku tidak ada barang itu barang, itu ada barang jadi perasaanku itu ada barang berbentuk berbentuk kembali di sini ada barang tapi orang yang dikasih ada barang mereka tidak ada barang buah dia jadi ada barang jadi dikasih rasu tapi orang yang dikasih jadi kalau tidak ada barang ke sana, itu tidak ada barang jadi jadi harusnya jadi ini sebagai nabi yang banding Jadi tidak bisa menyebabkan Jadi tidak bisa melakukan ini Itu adalah rutinasi Jadi kita berpaksa membuatkan Apa yang kita berpaksa Apa yang kita berpaksa Apa yang kita berpaksa Ya kita berpaksa Setan itu mengancam kamu Kalau kamu berpaksa Untuk kamu Jadi kita berpaksa Setan itu mengancam kamu tapi mau dikelola secara syariah tadi itu dikasih gak hanya kamu punya 2 pilihan masjid-masjid bangga itu juga si terus jumlah yang dikasihkan milih bukan 1 juta tadi kita hitung seudinar itu yang itu belum onta, belum itu seudinar, seudinar ini 4,2 gram itu sekitar 1 ribu apa? 4 ribu 4 ribu gram 4 ribu gram kali 500 hew 2 miliar ikuti yang dikelu perang tabuk belum sodako-sodako yang lain sampai kaji nabi saking sungkaan ini nabi jauh gini, usman, aku ngelakon ini serang arah disiksa pengirang saking kakek aneh lew bernyege imes yang takoknya, ya rasulullah lalu kafila yang berangkat ke tabuk itu butuh kuda berapa sebuah saya nyumbang 200 pakaiannya sebuah konsumsi butuh entah berapa saya nyumbang di akhlas saya tapi ya kok serah kebayang serah kalau nanti kita hitung 16 miliar kita tahu kita coba kiai 16 miliar ya raksasa ia berpikir jadi bahaya kita berpikir apa yang ini raksasa biasanya rasulullah pernahh kiai ini sebuah listrik kerewetan kan, ilmu-ilmu kelas 3 ini jadilah diri hebat kita bangsa yang berkarakter ini komentar itu jifatnya batang mustahilatun dipahai avesdunya masih sedikit dikomentar Diebata biasa 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 dik 땡 Ibu ngerebut jadi yang merebut dunia, wah suka Pak Intas Tani, mau kamu laman ngedwishiroh yang dunia aku tak sempat ada yang ada yang ada jadi aku ngomong-ngomong Pak Intas Tani mau laman ngedwishiroh yang dunia aku tak mau ngomong-ngomong, silman berarti ngagak damai di ahliya, yang penduduk dunia aku kok lagi rebutan balong, aku laman melok-melok ya berarti aku laman perang, aku tapi yang Pak Intas tadi, laman melok ngarik siroh yang dunia ada asli rebutan balong, aku laman melok juga aku laman ngedwishiroh yang dunia asli asli jadi aku yang ingin ratu karan dari asli, ya rasa melok tapi gak mati laparan berdua aku nanti ceritakan ini, ketemu ngalim disini ya dia ini ngalim, aku ceritakan ini dimasak ini, agar ini bagaimana dia menang, ada bagaimana bagaimana kucang kemong dari dunia aku batang batang konotasinya kan masak itu gak menang, itu ada kongkol jadi aku kayaknya batang, tapi kalah jifat dunia aku suka batangnya asli suka batangnya geleng ya ya, iya ya, iya kita kita ada yang kita sepulang, dan kita berdua aku akan tau kalau kamu ngomong ini dia yang harus nge-dua, dia selalih aku akan ngelasih duanya gak bisa muntah aku sering cocokkan di uang ngalim-ngalim angkatanku pasti pendapatnya bisa tapi aku nanti diamuk malah ini kurangnya ceritanya aku akan nyaman tamu, aku akan terrapat dicocokkan dengan ini tamu wah sejang kemong jadi mazhabi ini padahal mazhabi kan mirip ikmu kacara ala sekolah di kitab ini uang itu tidak kenal pengeran itu sampai makhluk mesti rana enak jadi mirip itu lah jadi itu bisa benar jadi itu bisa benar jadi jagungannya merahmatinya dan itu bisa orang pati benar-benar tapi ya tapi ini keberatan kalau dia meradih duit dari ke realistis bisa meradih duit ramah salah jadi dia meradih duit jadi dia berganti dia mau rana sesuai pelem rana sih bisa ini masalah mau ditakwil apa yang ditakwil walaupun bos tapi ini dia meronok melarut semuanya super pegatan, berubah, ruwet semacam-macam wah itu benar jeneng terus saya tambah melarut orang tak patut, tak patut saya tambah temen orang tak patut, tak patut tak patut apa kalau saya sementing tidak ada yang ada yang ada yang ada di sini tidak ada yang ada saya ingin mencari duit di jagadah ini ya dia tidak ada nabi sholah yang duit bangkat nabi musa nabi brolim nabi soleman nabi daud Apakah kamu menghasuti Makanya saya sering kritik orang Tasawuf Orang Tasawuf itu berlebihan ketika mengkritik Itu berpangkat, itu ya klir Quran Diri mengatakan Yang sudah mencari Karena dia punya pangkat Karena dia punya pangkat Karena dia punya pangkat Dan dia punya pangkat Dan dia punya pangkat Ini alu Ibrahim orang soleh atau soleh Jujudnya soleh dengan Nabi Ibrahim Dua keluarga besar Yuryah-yuryahi seperti Nabi Nabi Darul Nabi macam-macam Itu juga keras Tapi dikelola Ini Nabi Suleyman juga Ujung-ujungnya juga Saya bangun batu rumah Sampai kabel berlapiskan rumah Ujung-ujungnya Nabi Dawud juga Jadi saya bangun batu rumah Kanjeng Nabi melarat Maka Nabi mengumpulkan dua kebenaran Melarat saya tahu Barang suka Mimpin Medina Ujung-ujungnya Saya berantas ke kafiran Jika dengan kekuatan pasukannya Maka Medina Berarti pangkat Nabi Menghilangkan gemus Ketua Rtw itu orang Ketua Rtw itu orang Apa? Gaya aturan Bar Maghrib jam ngaji Rtw orang Makanya ngaji Jadi yang soleh Ya banyak yang soleh Gaya aturan Belasnya Rtw ini Ini Rtw ini Maksudnya Sufi Yora Dipeke Yora Kasih Yora Tapi wani ure Itu pemberiannya Tapi itu rtw Kau nonton pangkirannya Kau nonton pangkirannya Aku nonton pangkirannya Aku nonton mula Kau nonton Dan aku nonton Apa? Aku nonton pangkirkan Aku nonton Kalau nonton Aku nonton Aku nonton Aku nonton Seperti Aku nonton Aku nonton Kita nonton Lenggara Masih Lenggara Semua pengirangan Abang Sama Kau nonton Maka Kau nonton Kau nonton Atau akan kita tahu kata ini adikas teman menyebabkan waktu yang berada di Erebus saya berada di Erebus dan saya pois menyebabkan ini dan berada pertama satu waktu yang berada di Erebus dan diri saya berada di Erebus Anda berada di Erebus saya berada di Erebus mereka menyebabkan itu Bapak itu berada, Hibro, ya? Bapak itu berada bahwa itu kaya atau dia berada. Bapak itu berada, sih, Hibro? Ya, ya, kodok-kodok kaya. Ya, ada yang bapak itu ada yang kaya-kaya bukan di sejarah ada pendataan ktg mohonnya registrasi hp jenengnya akhirnya mohon di sejarah itu tak ada mpb biasanya terkenal terkenal lakopnya orang-orang terbaiknya orang-orang terbaiknya waktu periode itu apa ilmu ini wawaru anan waru ini wakalan dan tingkai tingkai perilakunya wakilkan dan nantinya wakilkan anak-anak sobat jenun kerojulani wang lanang masifan kang kuru tak luhu kang ngunggai maksudnya kang nimpali wang jenun apa semrotan kemerah-merahan maksudnya kuru terus wajahnya kemerah-merahan sangin seringnya melet nah itu anak-anak sobat jenun diabjak dintik yati kelawan putih cengket tufiya sanata somsin warba inaum nyaten kabudutnya tahun rungatus patang pulau ini termasuk idulan imam wujali idulan ulama-ulama itu risalah Al-Qusiri ya kitab panutane Toreqo itu kan kita menopak risalah Al-Qusiri jadi ingatkan kalau terangkan masalah Toreqo Toreqo itu semuanya baik asal yang sudah diaksesi di Toreqo Nopomo Tadara ya ada macam-macam ada Naksabanti ada Todari ada Hizami Satori maksudnya maksudnya Toreqo tapi Toreqo itu ya gedal yang tutup guru maksudnya tapi yang jelas untuk saya untuk sangat kita kebetulan kita jadi sudah basa sopan kebetulan kita dulu Mbak Mun itu punya Mbak namanya Mbak Mat kita masuk dulu dia-diri Mbak Mat Mbak Mat itu Mbak Mbak Mun yaudurnya Mbak Mun ketika beliau beliau ngaji beliau ngaji sama Mbak itu dulu ngaji sama Syed Umar Sato Syed Umar Sato itu kakaknya Syed Habibah Karsato yang ngarang saya itu tahu banyak karena Syed Umar Sato itu punya judul hidup di keluarga saya hidup di Sedan yang dikholi terbesar di Sedan namanya Syed Hamza itu judulnya Syed Umar dan Syed Hamza itu dekat sekali dengan Mbak Sato sehingga cerita Mbak Mat Suheb itu Mbaknya Mbak Mun itu minta ijazah Toreqo sama beliau dipelarang kemarin gini Congkuh itu mau ngalim yang sebenarnya ngulang pondok sepertinya kamu tak ganti kitab itu dikasih kitab Arisalah Al-Busyayu karena itu yang jauh apakah ini di Busyayu itu ada yang ngarang kitab Arisalah Al-Busyayu mengarangnya yang imam Bapak Busyayu jadi saya ngarang ini raniat yang ngarang seperti yang orang yang disertasi terus bahwa skripsi itu orang itu orang yang ngomong dengan dosen yang ngarang di seorang di seorang yang ngarang kitab yang ngarang yang ngarang diserahkan kalau diserahkan sudah ada surat kalau caranya suka kalau caranya usul Allah itu di surat karena Arisalah itu surat Al-Busyayu yang merganti sekarang imam itu surat jadi raniat yang ngarang itu surat jadi orang yang ngarang yang ngarang terus syaratnya dari orang yang ngarang orang-orang yang ngarang itu ngarang itu pengirahan itu kodim kodim tidak akan ditinggung itu kodim pengirahan itu itu pengirahan ramangan dan ngekel duit tapi niru kaji nabi kaji nabi tidak kasih pengirahan itu apa ini kamu suai piro-piro rata GR niru itu yang babak ada ganteng ya babak ganteng terus orang yang itu itu yang itu yang itu itu uang itu itu master alasannya ketika pengirahan nyebut uang soleh mulanya ini omong kampus udu belajar dari ini mereka kan biasa membuat referensi membuat perbandingan menyimpulkan sendiri itu kalau dalam tariko masalah orang itu sampai ada kata-kata karena begini ketika Allah nyebut uang soleh ketika Allah nyebut uang soleh itu yang disebut menur sirohtal mustahim sirohtal ladina an'am ta'alim disebut sirohtal ladina galan sing lurus apa dalannya wong 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 itu menur so langsung pengiran pengiran sirohtal roh orang penuh di hati pengiran odim sirohtal mustahim sirohtal lagi nyebut master nyebut percom dari situ ulama ulama anak anggaran kita nyebut man tidur akhir ya, dalam kitab Risa Al-Busyariah itu menyebut di sejarah ini Abu Yazid ini Abu Qasim al-Junaidi ini diceritakan itu berkodeknya menyebut yang Allah ini 6 kali Anda faham? jadi, ini guru, ini guru, ini orang itu ada yang berbicara malah mereka tidak tahu dasarnya apa? ada hadisnya enggak? saya tidak tahu, saya tidak tahu saya tidak tahu, saya tidak tahu banyak ada banyak berarti, Saya Tingit deserves perdagangan keempat kalian dalam konteks ini kanコ moim bagaimanapun sama Terima kasih telah menonton!